Mengawali informasi yang pertama saudara dalam menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944, sejumlah rangkaian upacara Hari Raya Nyepi di Pura Agung Amir Tabwana dilaksanakan secara sederhana. Hal tersebut mengingat saat ini Kota Batam tengah menerapkan PPKM Level 3. Nyepi adalah hari umat Hindu yang didedikasikan sepenuhnya untuk terhubung lebih dalam dengan yang widiwasa melalui upacara, doa, puasa, dan meditasi. Di antara sekian banyak perayaan umat Hindu sepanjang tahun, Hari Raya Nyepi biasanya dilakukan jauh lebih besar dan lebih mewah daripada yang lain. Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Kepulauan Riau, Wayan Chatra Yasa mengatakan, ada beberapa rangkaian upacara Hari Raya Nyepi, diantaranya upacara melasti, upacara buta yajna, parade ogoh-ogoh, upacara nyepi atau hari hening, serta upacara ritual ngembak agni atau labuh berata. Sebelum pandemi COVID-19 mewabah, umat Hindu di Batam melakukan semua ritual upacara dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Namun karena COVID-19 di Batam kembali meningkat, beberapa pelaksanaan upacara Hari Raya Nyepi digelar secara sederhana di Pura Agung, Amir Tabwana, Sekupang. Kita melaksanakan acara di lingkungan di sini saja. Itu yang pertama, dah kita laksanakan. Nah pada hari ini, tanggal 2 Maret tahun 2022, kita melaksanakan Taur, namanya. Taur Agung. Jadi Taur Kesanga. Nah hari ini itu Tilem. Tilem itu tidak ada bulan pada hari. Jadi Taur Agung, Tilem Kesanga itu namanya upacara butayatnya. Upacara butayatnya ini adalah upacara pengorbanan suci, yatnya yang ditujukan kepada para buta. Para buta itu adalah makhluk yang tidak kita lihat, untuk nyomil. Jadi bagaimana kabar? Upacara Taur Kesanga yang dilaksanakan sehari sebelum Nyepi ini juga dilaksanakan secara sederhana dan terbatas di Pura Agung, Amir Tabwana, Sekupang. Upacara Taur Kesanga yang dilaksanakan pada Rabu Petang, umat Hindu menyiapkan berbagai sesajen atau caru di depan pintu masuk Pura dan berdoa bersama. Pangkaian pelaksanaan Hari Raya Nyepi, kemarin kita belum sempat wawancara. Pada hari Minggu, tanggal 27 Februari, kita sudah melaksanakan yang namanya upacara melasti. Nah, upacara melasti ini adalah bermakna menyucikan diri secara buwana alik. Di dalam diri kita itu, kita sucikan lahir dan matin. Dan yang kedua, kita menyuci. Sementara itu, pawai ogo-ogo yang banyak dinantikan oleh masyarakat umum tidak dapat terlaksana selama dua tahun terakhir ini. Demikian, Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.